Assalamualaikum Saya hadir disini Karena Terkritik hati saya Tersentil hati saya Dengan ucap-ucapan Saudara kita Marcel Atau digelar pesulap merah Jadi kita Saya ini sebetulnya Saya tidak mau hadir disini Atau menanggapi Stagmen-stagmen itu inilah Tapi Saya lihat Saya ikuti Satu demi satu Ceritanya kok Kayaknya orangnya ini Yang sakti banget gitu loh Sangat sakti Ini kok orangnya begini ya Ibaratkan bahasa kami Orang Kalimantan Orang jual berapa aja Kami tidak nawa Kami beliin Tidak bisa beli sendirian Kungsian Tidak sebagainya Bagaimana Karena namanya orang jual Kita wajib beli Nah itu Itu Bang Marcel Nah ada Masalah stagmen Yang menggetuk itu Sebetulnya Kalau Bang Marcel Kalau Bang Marcel Ibu Ida Dayak Tidak masalah Oke Namanya manusia Manusiawilah Mengkritik orang bagus Mengkritik orang jelek Itu umumlah Lumrah Itu dunia Seni dunia Tapi itu Yang dimasalahkan Yang mengerti hati saya Bang Marcel Pesulok Merah ini Sepertinya Sangat sakti Menantang Menantang Ilmu Dayak Orang Kalimantan Waduh Ini nih Nah Sebetulnya Kami Orang Kalimantan Itu Tidak mau Jual-jual Ilmu Pameran-pameran Ilmu Atau main-main Buat ilmu Tidak Ini tidak pernah Itu tidak pernah Tapi Kalau ada yang jual Orang Kalimantan Belilah Walaupun berapa harganya Kami beli Tapi Ilmu kami Atau apapun Kelebihan kami Kami tidak buat Main-main Tidak untuk Petunjukan Tidak untuk Dipamerkan Tapi Nah Ini Kalau Bang Marcel Mau Mencoba Kan Kuberi Coba Tapi Sampai Terjadi Itu bukan Main-main Bukan main-main Jadi Kalau kena Bilang bahasa Orang itu Got Out Sudah Tidak bisa Misalnya Oh ini harus Disulap Harus begini Tidak bisa Karena ini bukan Barang mainan Ini bukan Barang sulap Nah Ini karena Bang Marcel Menantangnya Ini sangat puas Orang Kalimantan Kalau kami Kalau kami Tidak bangun Tidak menunjukkan Artinya kami Dianggap apa Oleh dunia Dengan perkataan Marcel Penyusulap merah Nah Nah Kalau itu Dengan bang Bang Dengan bang Penyusulap merah Saya Sebagai Pengelini Bicam Rasanya Ya Boleh juga Boleh di Bang Marcel Penyusulap merah Boleh Kita bikin Sepakatan Di Sini Komen Di bawah Oke Panglima Saya tunggu Kirimannya Panglima Kan begitu Artinya kan Ada kesepakatan Antara dua Pihak Nah Seandainya Terjadi Apa-apa Jangan Saudara kita Marcel Penyusulap merah Jangan Salahkan kami Yang salah Permasalan Meminta itu Artinya Resikonya Ya Ditanggung Sendiri Karena Orang Meminta Kita Akan Memberinya Nah Memberinya Dengan Porsinya Dia Minta Sepuluh Ya Kita Kasih Lima Belas Dengan Ringan Hati Kita Mengasihkan Lebih Ini Bahkan Bukan Barang Cobaan Jadinya Kalau Memang Jadi Kemungkinan Kami Tidak Akan Bisa Mengembalikan Karena Kami Tidak Sakti Seperti Bang Marcel Habis Begini Kembali Begini Nah Itu Karena Kami Bukan Sulap Kami Bukan Sulap Karena Bang Marcel Meminta Orang Kalimantan Orang Dayak Tindukan Saya Buktikan Bukan Buktikan Tapi Kalau Memang Di Bata Komen Di bawah Oke Saya Tantang Saya Siap Cukup Itu Mas Ya Usah Kesini Ayo Silahkan Tidur Tidur Di rumah Di mana Di Di Hujung Dunia Atau Di Di Mana Tapi Kalau Terjadi Apa Apa Dalam Mulai Komen Sampai Satu Dua Hari Atau Seminggu Kedepan Terjadi Sesuatu Dengan Bermasa Jangan Salahkan Panglima Jangan 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 Disalah Karena Itu Permintaan Namanya Permintaan Kita Sebagai Orang Yang Baik Orang Yang Ramah Orang Yang Santun Kita Akan Beri Seperti Contoh Kecil Orang Di mana Mana Luar Negeri Di mana Pakistan Amerika India Kedatang Ke Kalimantan Mau Hidup Meminta Lokasi Kita Tambang Perbumi Kita Asumbar Dayak Kita Beri Karena Kami Orang Bagus Memberi Bang Mas Meminta Kami Beri Mintanya Yang Mau Bagaimana Akan Kami Beri Karena Kami Orang Baik Hati Bumurah Santun Itu Orang Kalimantan Jadi Buat Bang Mas Kalau Memang Oke Karena Begini Ingat Ilmu Orang Kalimantan Ataupun Dayak Atau Suko Apapun Di Kalimantan Ilmunya Tidak Buat Untuk Main Main Tidak Untuk Dibuat Pameran Ya Ini Ilmu Kami Bukan Kayak Masel Kesulap Perhibur Bukan Kami Tidak Karena Kami Yakin Gitu Apapun Kami Lakukan Akan Terjadi Kun Payakun Jadi Pasti Tentu Aja Labang Masel Apa Diinginin Apa Dimauin Lahir Disana Hidup Disana Keadaan Begitu Apa Dimauin Dan Sampai Besar Sekarang Apa Masel Bisa Memikirkan Oh Ini Itulah Namanya Ilmu Kamu 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 Tidak Ingin Untuk Dimainkan Apa Karena Kami Yakin Itu Semua Kemudian Kelebihan Orang Orang Yang Lainnya Seperti Ibu Tidak Dayak Itu Kelebihan Beliau Kami Sangat Menunjuk Kami Akan Support Dia Membantu Orang Susah Yang Tidak Bisa Berobat Penyakitnya Bertahun Tahun Tidak Semua Paling Tidak Bang Mars Kan Dukung Oh Ibu Dayak Kan Tidak Ada Merugikan Bang Mars Apa Yang Dirugikan Sama Bang Mars Ditipu Atau Dibodohi Atau Apa Namanya Apa Dia Menyinggung Lalu Dia Pengobatan Ini Pengobatan Aku Ini Aku Nantang Kenapa Bang Mars Menantang Dan Bukan Ibu Dayak Yang Ditantang Malah Malah Meluas Sampai Ke Dayak Kalimantan Dan Kalimantan Waduh Makanya Saya hadir Disini Kita Tidak Mau Juga Dicap Oleh Orang Yang Tidak Mengerti Kalimantan Hanya Cerita Kalimantan Hanya Sesumbar Tapi Ilmu Kami Kalimantan Bukan Buat Main Main Bukan Buat Pameran Bukan Buat Pertunjukan Bukan Tapi Kalau Mau Terima kasih Masa Tak Oke Sebodoh-bodohnya Bang Masa Kan Bisa Buka Sejarah Kalimantan Pernah Sejarah Orang Kalimantan Memusuhi Negara Lain Memusuhi Saudara Sendiri Memusuhi Tidak 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 Sesilahnya Ada Susunan Kalimantan Itu Harmonis Selalu Merangkul Tidak Ada Permusuhan Hanya Selalu Ada Persudahan Mulai Jaman Dulu Sampai Jaman Saya Adalah Namanya Permusuhan Tidak Ada Tapi Maaf Orang Di Luar Sana Antara Kampung Antara Desa Antara Kerajaan Itu Ceritanya Luar Biasa Tapi Kalimantan Sampai Saat Ini Pernah Namanya Orang Kalimantan Itu Perang Dengan Kerajaan Ini Dengan Ini Sampai Sekarang Itu Orang Kalimantan Nah